Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banasal alai Syaitina Muhammad wa alihi Syaitina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu ala jami'an biya'illah wa rasul hii wa malaikatih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pemirsa Majulai Jati TV yang mudah-mudahan senang biasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah kita masih dalam bahasan kita tentang tajas umul akmal dimana menurut hadis ketika Mu'as bin Jabal bertanya kepada kanjeng Nabi salallahu alaihi wa alih di rumah Abu Ayub Balansori tentang Bismillahirrahmanirrahim berumah yung farku kriptur maka itu maka kanjeng Nabi salallahu alaihi dalam sebuah riwayat yang dijelaskan dalam tafsir Majmaul Bayan Karyatobarsi Yuslimah halaman 423 dan 424 bawah ada 10 golongan manusia yang mengalami tajas umul akmal yang mengalami yang dipanggitkan dalam bentuk untuk yang menakutkan ada yang berbentuk monyet yaitu para penyebar fitnah yang memecah pelah masyarakat ada yang berbentuk babi yaitu pemakan harta haram ada yang kepalanya terbalik yaitu pemakan riba ada yang buta yaitu penguasa yang zolem ada yang tuli dan bisu yaitu orang yang takjub dengan amalnya sendiri orang yang kagum dengan amalnya sendiri dan seterusnya dan kita pada pembahasan berikutnya khusus membicarakan mengenai mereka yang wasummu walbukmu yang tuli dan bisu yakni mereka yang takjub atau mengagumi amal-amal mereka sendiri orang-orang yang mengagumi diri sendiri mengagumi amal-amalnya sendiri ini gagal atau kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri karena mereka dalam hati kecilnya dalam sanobarinya sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri sudah mengagumi diri sendiri nah ini akan kehilangan kemampuan untuk mendengarkan menyemak gagasan-gagasan yang lebih baik menyemak pandangan-pandangan yang membuat jiwanya maupun akal budinya maupun akhlaknya bisa berkembang dan mereka akan berhenti tidak bisa berkembang lagi oleh karena itu sangat tepat bila dikatakan mereka itu tuli dan bisu jadi sangat tepat bila di alam misal mereka itu memiliki hakikat sebagai makhluk yang tuli dan bisu artinya dari sisi hakikat kemanusiaan mereka sudah kehilangan kemampuan untuk menyempurna untuk menjadi lebih baik dan bahkan akan kehilangan kemampuan juga untuk mengoreksi diri ketika mereka melakukan kejahatan yang semakin lama semakin besar karena mereka sudah kagum pada amal-amalnya sendiri mereka sudah kagum dengan pandangan diri mereka sendiri atau opini diri mereka sendiri mereka sudah kagum dengan akhlaknya sendiri dan keadaan dirinya sendiri na'udzubillah min galik berkenaan dengan ini di dalam surat an-acem ayat 32 a'udzubillah minas syaitan mirajim bismillahirrahmanirrahim orang-orang yang menjauhi al-kabail atau disini orang-orang yang menjauhi kaba'irol ismi dosak-dosak besar wal-fawahis dan perbuatan kecil ilal-lamam selain dari kesalahan-kesalahan kecil inna robbaka wasiul mahfirah sesungguhnya Tuhanmu ma'luas ampunannya wa'aklamu bikum if ang sya'akum dan dia lebih mengetahui mu atau lebih mengetahui kalian ketika ia menjadikan kalian minal ordi dari tanah wa'is ampum ajinnatum fi butu ni'um ma'atikum dan ketika kalian masih janin dalam perut ibu kalian falatuzakku angfusakum maka janganlah kalian mengatakan diri kalian sudi wa'aklamu bimanit tako dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa saudara kallahu alim jadi disini adalah perintah yang jelas dari Al-Quran bahwa kita harus senantiasa bergantung kepada kasih sayang Allah bahwa Allah lah yang mengetahui seluruh kelemahan kita jadi disini Al-Quran mengingatkan kita akan asal-muasal kita yang dah ada papannya datu dari tanah lalu kita di perut ibu kita juga gak ngeri apa-apa manusia itu pada dasarnya penuh kelemahan dan perintahnya sangat jelas wala tusaku angfusakum maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci jadi merasa diri kita itu suci merasa kita sudah melakukan amal baik kagum pada amal-amal kita sendiri kagum pada kehebatan kita sendiri ini sesuatu yang terlarang Allah mas'ala Allah Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajim barujam Ya Allah karuniakanlah kami taufik untuk tidak menganggap diri sendiri baik tidak kagum pada amal-amal kita sendiri ada beberapa hal yang sangat buruk dari ujuk ini yang digambarkan dengan keadaan bentuk batin tuli dan bisu orang yang tuli dan bisu itu sepi sekali dunianya jadi seorang yang ujuk walaupun telinga matanya lahiriahnya indranya semua normal tapi batin yahnya dia ada dalam kesepian yang sangat karena pada dasarnya dia tidak bisa mendengarkan orang lain dan sebetulnya mendengarkan orang lain mendengarkan nasihat orang-orang yang berkasih mendengarkan kritikan orang-orang yang di sekitar kita itu bergaul dengan mereka dalam suatu suasana kestaraan itu kenikmatan yang luar biasa memali salatullah salam mula alaih dalam nahjir walahu hikmah ke-113 bersabda lawah data awkasyu minal ujbi tidak ada kesendirian yang lebih menakutkan ketimbang ujib tidak tidak ada kesendirian yang lebih menakutkan ketimbang keadaan ketika seseorang sudah mulai mengagumi diri sendiri mengagumi amal-amalnya sendiri mengagumi kehebatan pikirannya sendiri kelihatannya itu suatu hal yang sangat hebat tapi sebetulnya saat itu juga dia sudah mulai masuk ke dalam sebuah kesendirian yang paling menakutkan na'udutillah mencari nah kemudian berikutnya dari imam alaih salatu wasalam mula alaih juga yang diambil oleh minsan ulhikmah dari kitab hurul hikmah hadis ke-726 imam alaih salatu wasalam mula alaih diriwayatkan bersabda ala ujbu yuh sidul akla ujub itu merusak sebagaimana kita tahu bahwa intelek manusia atau akal itu berkembang melalui mendengarkan dan menyimak dan menganalisis berbagai gagasan-gagasan yang baik hikmah, gagasan dari orang lain atau teori sains terbaru, teori psikologi terbaru nah kemudian setelah mereka mencoba menyimak dengan baik mereka membandingkan antar gagasan itu dan memiliki yang terbaik dan bila seseorang sudah kagum pada pandangan-pandangannya sendiri dia akan tertutupi untuk melihat gagasan-gagasan, teori-teori saran-saran dan hikmah-hikmah terbaik jadi dia pada dasarnya merusak akal ya sebagaimana diumpamakan sebagai orang yang tuli dan bisu akalnya tidak bekerja seorang yang tuli dan bisu dalam waktu lama apalagi sejak lahir itu sudah tuli dan bisu itu digambarkan dalam kisah perkembangan jiwa Helen Keller itu sebelum dia ketemu Anna Sullivan orang tuanya sudah tidak mampu ya karena melihat anaknya makan seperti binatang makan baru ada seorang pengasuh yang namanya Anna Sullivan yang dengan sabar mengajari dia ya menuliskan lewat tangannya dan seterusnya ya sehingga akhirnya Helen Keller bisa berkembang menjadi orang yang baik sangat luar biasa semoga Allah kumpulkan orang-orang yang tulus dan ikhlas beserta para kekasihnya kemudian berikutnya dari Imam Ali Salatullah yang diambil Mizanul Hikmah dari Najul Balakoh Hikmah ke-167 Al-Ijabu Yamnaul Istiyad ujub itu menghalangi perkembangan disini penerjemah menerjemahkannya perkembangan jiwa mungkin bisa kita maknakan perkembangan hakikat kemanusiaan kita gerakan jauhariah sarok atau jauhariah kemanusiaan kita ini begitu kita kemasukan sifat ujub maka akan terhenti total kembali karena ketidakmampuan jiwa kita menyimak gagasan-gagasan baru mendengarkan saran orang-orang lain mendengarkan feedback orang-orang yang kita cintai tentang kekurangan perilaku kita misalnya kita biasa menyakitkan orang secara tidak sadar kemudian diingatkan kalau seseorang sudah memiliki sifat kagum pada dirinya sendiri itu sangat sulit bagi dia untuk menerima umpan balik dan pada taraf tertentu itu tuli secara total tuli bisu secara total artinya tidak bisa lagi berkembang jiwanya menjadi lebih baik na'udutillah min dalib ya sehingga Imam Jafar As-Saudik salatullah salamu'ala dari Al-Kafi justru alaman 313 jadis kedua diriwayatkan bersabda mandakholahul ujbu halaka barang siapa yang masuk kepada dirinya sifat ujub atau ujub itu akan jalaka na'udubillahi min dalib nah kemudian karena orang yang ujub itu yang tak kagum pada dirinya sendiri itu pada dasarnya dia itu tidak bisa lagi mendengarkan dengan baik gagasan pandangan bahkan mungkin penderitaan orang lain dia mungkin menindas orang lain menindas asesan rumah tangganya atau menindas bawahnya di kantor atau bahkan menindas atasannya tapi karena dia kagum pada dirinya sendiri ketika orang yang ditindasnya itu memberikan umpan balik dia tidak bisa lagi mendengarkan artinya apa tidak bisa lagi berdialog kehilangan sifat kemampuan untuk berdialog na'udubillah min dalib oleh karena itu imam ali salatul assalam dikutip dalam mizanul hikmah dari hura lul hikm nadis ke 4606 diriwayatkan imam ali salatul assalam bersabda samaratul ujbi al-bahto buah dari ujub adalah permusuhan jadi ujub ini akan membuahkan permusuhan kalau kita merasa banyak musuhnya itu saatnya kita mengoreksi diri apakah layak orang yang kita musuhi itu betul-betul kita musuhi sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun sunnah nabi salawatullah salallahu alaihi wa'alih dan keluargannya yang suci salatu wassalamu'alaihin atau sebetulnya itu adalah karena ego kita sendiri dan nasibat kita sendiri yang mengagumi diri kita sendiri karena kita ternyata termasuk Al-Mu'jibun diakmalihin yang secara hakiki tuli dan pisu bahkan dalam pertemuan di malam Jumat yang lalu ujub ini bisa menimbulkan peperangan ya ujub bisa menimbulkan permusuhan dan ketika mengkristal menjadi sifat keras kepala dia bisa mendorong ke arah peperangan ma'u'zubillah minta lalu dari Imam Ali juga diambil dari Urarul Iqam hadis ke 1718 beliau salamu'ala diriwayatkan bersabda al-lajaj yungtidul hurubah wayu ujirul kulub keras kepala akan mengakibatkan peperangan dan menanamkan sifat dendam dalam hati orang yang kagum pada dirinya sendiri dan enggan untuk mengakumi orang lain lama-lama akan tulik dan disu secara hakiki salah satunya berpotensi memunculkan sifat keras kepala gak mau mendengarkan nasihat orang lain sulit berdialog dalam keadaan konflik ini bisa menyulut permusuhan dalam keadaan konflik diantar bangsa ini bisa menyulut peperangan jadi demikian dasar ya dalam pertemuan ini memang kita ingin mendalami mengapa dalam tazas umul akmal penampakan sifat amal-amal amal-amal seseorang secara material materialisasinya orang yang kagum pada diri sendiri itu adalah tulik dan bisu di akhirat akan dipangkatkan tulik dan bisu sebetulnya di dunia secara hakiki orang yang kagum pada dirinya sendiri itu sudah tulik dan bisu gak mampu lagi mendengarkan nasihat orang lain tidak mampu lagi mendengarkan kritik orang lain bahkan tidak mampu berdialog yang sudah parah bahkan dengan orang-orang yang terkasihnya sehingga hidupnya menjadi sepi sangat menakutkan dan akan banyak menyulut bermusuhan mudah-mudahan Allah memberikan kita sebuah kekuatan untuk memberi kita kekuatan memberi kita taufik agar kita bisa menghindarkan diri kita dari ujub Allah Masalah Muhammad Ali Muhammad Wajib Barujam saya ingin mengakhiri majlis kita hari ini mungkin dengan pertama membacakan sebuah riwayat dari Imam Jabara Sotik dalam Misanul Hikmat Bapujuk di versi terjemahan ICC atau Al-Hudda ini Nurul Huda ini hadis ke-3995 Bapujuk jilidnya jilidnya jilid-3 Imam Jafar Sotik Salatullah Salamullah Alayh diriwayatkan bersabda Kola Iblis Lanatullah Alayh Imam Jafar Sotik Salatullah Salamullah Alayh diriwayatkan bersabda Berkata Iblis Lanatullah Alayh Lijunudih pada para bala tentaranya Iza Istam Kantu Min Ibni Adam Fisalat Lam Ubali Ma Amilah Jika aku sudah berhasil mengganggu anak cucu Adam atau Bani Adam sehingga ia melakukan tiga hal maka aku tidak ambil pusing lagi atas amal apapun yang ia lakukan Maka semuanya akan tertolak atau sebab semuanya akan tertolak Yang pertama Iza Istaksaro Amalah Jika dia memiliki anggapan bahwa amalnya itu banyak Yang kedua Wana Siagamba dan lupa dan melupakan dosak-dosaknya Yang ketiga Wadakhul lakul ujbu Dan masuk ke pada dirinya ujub atau sifat ujub Sifat mengagumi diri sendiri sifat mengagumi amal-amalnya sendiri Na'udubillah min dalik Jadi kalau setan ini sudah berhasil membuat seseorang merasa amalnya banyak banyak persotakoh banyak melakukan kebaikan sudah bekerja banyak bekerja keras untuk menghidupi untuk mencari napkan untuk anak istrinya banyak melakukan kebaikan untuk mengajar misalnya sebagai ustad atau banyak melakukan kebaikan memimpin perusahaannya sehingga perusahaan menjadi maju kemudian yang kedua dia melupakan dosak-dosaknya barangkali masakan yang ada di rumahnya tercium tetangganya sehingga menyakiti hati tetangganya barangkali dia dalam keadaan lelah kurang mendengarkan geluhan istrinya atau suaminya atau anaknya dan membuat anak istri mungkin tersinggung barangkali dalam keadaan lelah dia mengecewakan tidak menyegerakkan permintaan orang tuanya banyak sekali potensi-potensi dosa kita tak terhitung nah kalau orang itu sudah dibuat setan setan itu berhasil membuat kita melupakan dosa-dosa kita yang lalu maupun yang saat ini kemudian yang ketiga dan memasukkan pada orang itu sifat wujud maka setan berkata kepada alat tentaranya sudah saya cuek aja tak peduli lagi apapun yang dilakukan orang itu karena tidak ada satu pun yang akan terkabul tidak ada satu pun yang akan diterima nah oh itu gila minta jadi ini untuk melengkapi betapa buruknya sifat mengagumi amal-amal kita sendiri sifat mengagumi logika kita sendiri sifat mengagumi pikiran-pikiran kita sendiri sifat mengagumi karya-karya kita sendiri akan mengakibatkan seluruh amal-amal kita ditolak nah utubillah yang kedua bagaimana supaya kita terhindar dari sifat utub ini ada cukup banyak kiat-kiatnya ya bahwa bapak ibu-ibu mungkin bisa mendengarkan juga ceramah husbaha tentang utub juga ceramah dokter fakrutin fas saya pernah lihat beliau menjelaskan dari kitab pihak ulumudin juga bagaimana cara untuk mengatasi penyakit-nyakit batin ini tapi saya ingin mengodep beberapa kiat yang tentu mungkin bisa memperkayak kita bagaimana untuk mengatasi sifat utub yang pertama perintah Al-Quran tadi kita mencoba falat usakum maka jangan pernah kita menganggap diri kita suci diri kita baik ini harus kita coba pancakkan sesering mungkin kadangkali dengan memperbanyak membaca Al-Quran dengan bermohon taufik pada Allah untuk disingkatkan maknanya karena orang yang memperbanyak membaca Al-Quran dengan membuka mata hatinya dan berdoa pada Allah untuk disingkapkan pendengarannya dan mata hatinya dari kebenaran-kebenaran Al-Quran ini akan selalu terhindar dari merasa dirinya suci karena betapa banyak ternyata kelemahan kelemahan kita yang nampak nyata ketika kita membaca kitab suci dari Allah ini ya jadi kalau tuzatku maka janganlah engkau itu menganggap dirimu suci janganlah kamu mengatakan dirimu suci janganlah kamu menganggap dirimu suci salah satunya dengan mempertanya membaca kitab suci Al-Quran Al-Karim tentunya dengan membaca riwayat riwayat dan pelajaran riwayat riwayat hadis yang berkenaan dengan akhlak dosa-dosa sehingga kita selalu bisa mengoreksi diri kemudian kandang nabi sallallahu alaih wa'aleh menifatnya orang yang berakal dalam mizanul hikmah yang diputip dari mustadruk al-wasail ini dari mustadruk al-wasail just 1 halaman 132 hadis ke 184 rasulullah sallallahu alaih di sifat al-akil rasulullah sallallahu alaih diriwayat tentang sifat orang yang berakal beliau mengatakan menganggap banyak kebaikan orang lain yang sedikit dan menganggap sedikit perbuatan baik diri sendiri yang banyak jadi ini merupakan salah satu hal untuk menghantar ujuk sampai ke akar-akarnya yaitu memperbanyak mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain bersyukur atas kebaikan orang lain sebanyak-banyaknya siapapun apalagi kepada kedua orang tua kepada orang-orang yang menyayangi kita kepada pasangan hidup kita kepada anak kita pada guru-guru kita berbanyak kita mengunggapkan kebaikan kebaikan mereka kebaikan-kebaikan sahabat kita sebanyak-banyaknya dan lupakanlah perbuatan-perbuatan diri kita selupa-lupanya anggaplah selalu kita itu sangat sedikit berkuat baik karena melaluinya kita bisa mengadopsi sifat al-akil orang yang berakil yang insyaallah tidak akan dipangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu yang insyaallah dengan mengadopsi sifat al-akil ini kita diberi taufik oleh Allah diberi karunia oleh Allah untuk terhindar dari sifat al-mu'jibun bi'akmalihin mereka yang kagum pada amal-amalnya sendiri jadi itu adalah kiat sederhana mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa tidak memandang diri kita suci tidak memandang diri kita lebih baik bertimbang orang lain dan memberi taufik kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan selalu mengetrapkan kalau bahasa guru kita Al-Umar Al-Habsi menyoroti cahaya Al-Quran menyorotkan cahaya Al-Quran itu pada diri kita sendiri demikian juga guru kita semua dokter alama Muhammad Iqbal maupun Ustaz Jalan salah satu ada membaca Al-Quran itu jangan dibiarkan lewat saja tapi gunakanlah untuk meneropong diri kita sendiri kita bermohon pada Allah betapa banyak kelemahan diri kita yang nampak sangat jelas ketika kita membaca Al-Quran dan melalui kita bermohon kasih sayang Allah untuk mempercaiki diri kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan juga Allah memberikan taufik pada kita untuk selalu mampu menganggap betapa banyak kebaikan orang lain pada diri kita dan mengungkapkan terima kasih setulus-tulusnya pada mereka semua baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal yang sudah meninggal Allahumma adikin ala ahli kubur surur ya Allah masukkan pada seluruh ahli kubur kebahagiaan terkhusus seorang-orang yang sudah memberikan banyak kebaikan pada kita semua tentu yang paling banyak adalah kanjeng nabi salallahu alaihi dan keluarga yang suci salallahu assalamuala alaihi kemudian para buruk kita dan orang tua dan meluhur kita dan handai tolan kita al-fatih atas dibuah salawat dan selain berterima kasih sebanyak mungkin atas kebaikan orang lain kita mudah-mudahan dikaruniaikan tofik oleh Allah untuk selalu mampu mengabaikan menganggap kecil perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.